Intro Angle Management, Mario Teguh Golden Waste Kita masukin segmen terakhir Pak Mario, kalau kita bicara mengenai rasa marah Sesungguhnya, apakah Bapak melihat marah itu Sebagai sesuatu yang wajar Atau bagaimana Pak? Super sekali Pak Suli Sahabat Indonesia yang super Dimanapun Anda berada Saya baru kembali dari Saudi Arabia Dan ternyata Metro TV ditonton disana Oleh banyak saudara kita di Indonesia Saudara Indonesia kita di Saudi Arabia So, salam malam Nah, wajar Wajar adalah perilaku terbaik Seorang pemimpin Yang sedang gempa, dia wajar Ada harimau lepas Dia berjalan wajar Setelah itu warnanya cepat sekali Tapi wajar adalah perilaku terbaik Sehingga orang yang marah Tidak boleh merasa minder karena dia marah Itu wajar Yang memuliakannya adalah Apabila dia bereaksi Tetap setia kepada yang baik Marah Nah, dengan berjalannya waktu Karena hidup kita penting Kita akan berhasil memilahkan Karena hidup kita Penting Kita bisa memilahkan Ini penting untuk marah Ini tidak penting Sehingga harus diabaikan Itu loh Jadi kalau marah itu dipilih Ini aku marah gak ya? Enggak Ini aku abaikan Enggak, itu mau marah Putuskan Jangan jadi orang yang korban Dari keputusan umum Orang lain Ingat ya Orang-orang yang menggunakan cara umum Jadi orang Biasa Orang-orang yang tidak menggunakan Yang tidak menggunakan cara umum Menjadi orang yang hebat Kalau saya jalan Di hadapan 3 juta orang dengan cara yang sama Orang tidak lihat saya Tapi kalau saya berjalan menggunakan cara yang khusus Orang lihat Jadi kalau semua orang marah Anda tenang Bukan seperti ini Oke marah yuk Marah yuk Oke good Bagaimana kalau kita marah Tidak mencari siapa yang salah Tetapi mencari cara memperbaiki Langsung dia bilang Ini pemimpin Itu kan Kalau marah Lihat ya Nama Nama kita Adalah alamat untuk dimarahi Kalau atasan marah Mesti tanya Siapa Gitu kan Dia tidak bisa tidur Sebelum ada alamat Untuk dimarahi So marilah kita menjadi Pribadi yang anggun Dengan memilah Apa yang membuat kita marah Apa yang tidak Dan apabila marah Kita pilih perilaku terbaik kita Supaya kita tidak merendahkan diri Dan tidak merusak hubungan Gitu Sumpah sekali Pak Mario Pak Mario kalau begitu Apakah untuk melatih Anger Management ini Kita perlu melakukan eksperimen Kita tidak perlu Bereksperimen Tuhan pasti Memberikan kita Kesempatan untuk Menjadi pribadi yang bijak Lihat ya Kalau banyak orang Mengeluh tentang ujian itu Salah sekali loh Tuhan itu tidak Memberikan ujian Untuk kita gagal Itu hanya beberapa Guru les kita Beberapa guru les matematika Atau kimia organik Yang dulu saya benci itu Tuhan itu memberikan ujian Dalam pengertian yang lain Diberikan kesempatan Menjadi orang Sebagaimana kita doakan Ayo Siapa yang sudah berdoa Mau jadi orang sabar Dikasih kesempatan Untuk bersabar Dengan diketemukan orang Yang membuat kita marah Jadi kalau bilang Tuhan jadikanlah Aku orang yang sabar Gitu Tahu-tahu Kakinya orang Yang terbuka Aku maafkan Itu Jadi Jadi kalau begitu Jangan lihat ujian Seperti ujian manusia Ujian Tuhan itu Selalu Untuk memuliakan kita Tidak ada orang Berjanji Untuk menjadi sesuatu Yang tidak diuji Kesungguhannya Untuk menjadi Siapa yang berdoa Untuk berrejeki baik Jadi kaya raya Angkat tangan Good Ada perasaan males Ketemu orang tertentu Ada Ya Telepon orang Tidak sambung Wah paling dia tidak mau Lihat tuh Lihat tuh Setelah sambung Halo Tutup Gitu Jadi kalau begitu Yuk sadari Bahwa hati ini Tempatnya Kodaan Tepatnya Gangguan Tempatnya Juga undangan Untuk menjadi Pribadi yang Anggun Mulai dari sekarang Pilihlah Untuk bereaksi Baik Terhadap Seburuk-buruknya Keadaan Super sekali Pak Mario Terima kasih Mohon berkenan Memberikan kesimpulan Pak Mario Sahabat Indonesia Yang hatinya Baik Orang bertanya Mengapa Pak Mario Menyapa kami Dengan Sahabat Indonesia Yang hatinya Baik Karena hati Itu Kualitasnya Menentukan Keseluruhan Kualitas Hidup Kita Jadi orang Yang merindukan Kualitas Hidup Yang lebih Baik Harus Memperbaiki Hatinya Itu sebabnya Kita Sapa orang Sapa lah Orang Dengan Yang hatinya Baik Nah Sahabat-sahabat Saya yang Hatinya Baik Yang menandakan Kebaikan Dari Rezekinya Marah Marah Reaksi Alamiah Yang Wajar Dan Marah Itu Memiliki Kekuatan Kalau Tidak Memuliakan Merendahkan Jadi Marilah Kita Gunakan Logika Kita Untuk Selalu Sadar Dalam Perasaan Apapun Untuk Menetapkan Ini Penting Nggak Ya Mulai Dari Bergaul Dengan Orang Tetapkan Ini Penting Nggak Ya Kalau Tidak Penting Bagiku Yaudah Paling Enggak Aku Pentingkan Kegembiraan Dia Selama Dia Bersamaku Waktu Menonton Acara TV Ini Penting Enggak Apakah Acara TV Ini Hanya Memperkaya Orang Di Balik Layar Itu Atau Membuatku Membayar Semua Biaya Untuk Dia Kaya Lalu Saya Dirusak Neral Noral Dirusak Ketenangan Mencurigai Suami Mencurigai Istri Kan Ada Program Program Yang Membuat Kita Curiga Ya Tapi Ada Program Yang Minggu Malam Itu Bagus Sekali Lihat Ya Sahabat Indonesia Yang Super Kalau Anda Orang Lain Menyaksikan Kelahiran Seseorang Lalu Tanya Orang Itu Kamu Nanti Mau Hidup Sebagai Orang Yang Matanya Bersih Yang Suaranya Baik Yang Penampilannya Anggut Yang Sahabatnya Banyak Yang Hatinya Damai Atau Kamu Mau Jadi Orang Yang Suaranya Kasar Memilih Kata-kata Yang Merendahkan Orang Dibenci Orang Selalu Jaga-jaga Dari Fitnah Orang Lihat Berarti Hidup Itu Pilihan Dan Sebagian Orang Mengikhlaskan Dirinya Jadi Orang Tidak Baik Menghirkan Sekali So Kalau Gitu Secara Tegas Apapun Masa lalu Kita Apapun Penyesalan Tentang Masa lalu Berapapun Harga Kita Di Masa lalu Hari Ini Jadilah Pribadi Yang Agung Tetapkan Diri Menjadi Pribadi Yang Gaga Minta Bantuan Tuhan Untuk Penguatan Apabila Kita Dicoba Dicoba Selalu Untuk Yang Baik Dan Baik Baiklah Pemirsa Demikianlah Perbincang Kita Pada Malam Hari Ini Kita Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Selalu Di Maria Teguh Golden Waze T 않 Tamp‍ 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 Terima kasih telah menonton